O-nei-chanが来た! 私 Well teman-teman, bagaimana dengan episode kelima ini? Setelah kemarin kita hanya disuguhkan pada kemewahan Bankai Byakuya Kali ini kita ditunjukkan pada beberapa hal yang cukup buat kita merinding Apalagi dengan pembawaan esnot yang sangat menakutkan Diikuti dengan kemarahan sang komandan Yamamoto Tidak seperti episode-episode sebelumnya Timeline episode kelima ini tidak berbeda jauh dengan yang ada di manga Hanya sedikit panel yang dihilangkan dan cukup banyak menampilkan scene atau shot yang ditambahkan Jujur melihat emosi yang dibangun di episode kelima ini Membuatku tidak sabar untuk menantikan episode yang akan datang Mengingat pertarungan epik antara komandan Yamamoto melawan Yuhawa akan segera terjadi So, tanpa berlama-lama, saat ini mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Ark Thousand Year Blood War episode kelima Episode kelima alias episode 371 ini mengadaptasi 6 chapter sekaligus Yaitu dari chapter 500 sampai chapter 505 Mengambil judul di chapter 503 episode kelima berjudul kemarahan bagai petir Judul ini tentunya merujuk pada luapan amarah yang ditanggung oleh komandan Yamamoto Yang mana kita tahu sendiri sampai saat ini Yamamoto belum menunjukkan pelampiasan kemarahannya sejak prosesi pemakaman Chojiro Dan di episode kelima ini, selain ditunjukkan kilas balik Yamamoto dan Chojiro Kita pun ditunjukkan pada 4 pokok penting pembahasan Yaitu kematian Kill G.O.P., Kuchiki Byakuya vs Esnot, Zaraki vs 3 orang Stand Ritor Dan terakhir munculnya komandan Yamamoto di medan pertempuran Kematian Kill G.O.P. Secara keseluruhan, poin pada awal scene ini mengambil panel di chapter 500 Setelah mengetahui bahwa Ichigo dalam perjalanan menuju Soul Society Lewat pedang transmitter yang ditempatkan di masing-masing medan pertarungan Rin Subokura selaku anggota SRDI Kemudian menyampaikan kabar tersebut pada semua Shinigami Dia menyampaikan bahwa Quincy tidak bisa mencuri bankai milik Ichigo Namun, sesaat akun kehilangan komunikasi dengan Ichigo Dia pun segera memerintahkan pasukan inspeksi Raishi Untuk mengetahui apa yang terjadi pada Ichigo di dalam Garganta Dan di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan Dengan munculnya penjaga gerbang yaitu Jidanbo Secara tidak sadar, dia tengah menghancurkan seluruh fasilitas Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami Di scene ini ada satu shot tambahan Akhirnya kita bisa sedikit tahu bahwa Jidanbo dikendalikan oleh seorang stand leader Yang mana orang tersebut tidak lain adalah si mesum Pepe Waka berada Beralih ke tempat di mana Ichigo terkurung di dalam penjoro Raishi Di sini kita bisa merasakan betapa frustasinya Ichigo Melalui alat komunikasi, dia hanya bisa mendengar jeritan kesakitan dari para Shinigami di medan tempur Bahkan munculnya suara Rukia dan Renji yang tengah kepanikan Menambah kegelisahan yang dialami Ichigo saat ini Dia tak henti-hentinya menembakkan Getsuga Tensho ke arah penjara Raishi Berharap penjara yang mengurungnya ini bisa dia hancurkan Sementara itu di Hoiko Mundo Dengan penuh kebanggaan Kill Game menyatakan bahwa kemampuan Shrift yang dia terima dari Yuhava ini Bernama Shrift J yang berarti The Jail alias penjara Tidak ada jaminan untuk bisa keluar dari penjara Raishi yang telah dia buat ini Hal itu dapat dibuktikan dari seberapa kokohnya penjara tersebut Meski Ichigo berkali-kali melancarkan serangan pamungkasnya Kemudian sesaat Kill Game hendak menghabisi Urhara dan yang lain disana Secara mengejutkan, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah sabetan tajam Yang langsung membelah tubuhnya menjadi dua Entah siapa pelaku dibalik itu semua Tapi sedikit bocoran Dilihat dari mangganya Orang yang menebas Kill Game adalah seorang espada yang ternyata masih hidup Yaitu Grimjow Jigger Jackwest Sejauh ini, ada tiga panel manga di chapter 500 yang tidak dihadirkan di dalam animenya Pertama yaitu Robert yang berhasil menembak salah satu Ritai-Tai yang telah mengirimkan transmitter komunikasi Kedua yaitu tindakan Hyosu untuk menyegal tempat laboratorium dari amukan Jidanbo Dan yang ketiga yaitu ditusuknya Hyosu oleh Rin Subokura secara tidak sadar Kuchiki Byakuya vs Esnot Dari sini hampir tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga Sesuai dengan awal chapter 501, Byakuya telah mendapatkan satu luka tusukan dari Esnot Di sana Byakuya lalu menyuruh Renji untuk tetap diam dan mengamati jalannya pertarungan Dia berharap dirinya bersama Renji nantinya bisa mengetahui kelemahan yang dimiliki Esnot Namun ketika Byakuya mencoba mengangkat pedangnya Tiba-tiba tangannya gemetar Dia mengira bahwa duri yang telah menusuknya tadi telah dilumuri oleh sebuah racun Dan untuk mempertegas hal itu di depan Byakuya sendiri Dengan aura yang sangat menyeramkan Esnot menjelaskan bahwa itu bukanlah karena racun Melainkan itu adalah karena rasa takut Jujur suara Esnot yang dimainkan oleh Matsuoka di sini Benar-benar sangat mencekam Suaranya yang berat disertai iringan backzone yang creepy Menambah kesan bahwa penampilannya ini memang mencerminkan kemampuan ketakutan yang dimiliki Esnot Aku sendiri cukup dibuat merinding dengan suara yang dimunculkan Belum lagi dengan visual efek yang diperlihatkan Ketika ketakutan itu telah menyebar pada seluruh tubuh Byakuya Kita mendapatkan satu ilustrasi yang benar-benar terasa nyata Bisa kita lihat, gundukan ribuan serangga yang menyelimuti tubuh Byakuya Seolah memberikan sebuah gambaran ketakutan yang luar biasa Perpaduan gambar dua dimensi dan CGI yang ditampilkan terlihat begitu mulus Baik dari segi visual maupun audio yang ditampilkan di sini Memang sangat mewakili betapa menakutkannya kemampuan Esnot Di samping Byakuya terpengaruhi oleh rasa takutnya Kita yang melihat juga ikut merasakan bukti nyata dari rasa takut itu Nah disana sambil Esnot menjelaskan konsep ketakutan yang dia miliki Byakuya mendapatkan dua serangan rasa takut secara berurutan Pertama yaitu ketakutan rasional Disana Byakuya terbayang pada rasa takut akan hilangnya Kuchiki Rukia Yang mana hal ini pun menyebabkan Byakuya tak bisa bergerak dan berhasil ditusuk oleh Esnot Kemudian yang kedua yaitu ketakutan irasional Disana Byakuya secara seketika langsung dikerumuni oleh ilusi ribuan serangga Meski berhasil keluar dari rasa takut itu Namun pada akhirnya tubuh Byakuya berhasil dicabik-cabik oleh Esnot Menggunakan bankai senbon Sakura Kageyoshi yang telah dia curi Kemalangan Byakuya di pertarungan ini tidak berhenti sampai disitu Secara bertubi-tubi dia kembali mendapatkan serangan bankainya sendiri Saking brutalnya Esnot melancarkan serangan bankai Sampai-sampai membuat Byakuya pun terhempas ke tembok dan dibuat tidak berdaya Sementara itu Renji yang sebelumnya tak bisa menghentikan Esnot Pada saat dirinya hendak mengaktifkan bankai Tiba-tiba saja dia mendapatkan satu tendangan keras dari mas demaskulin Pada scene ini ada satu shot tambahan yang tidak dihadirkan di mangganya Yaitu kehadiran Stan Ritter yang dilawan oleh Rukya Dilihat dari rambut dan suara yang dimunculkan Bisa kita tebak bahwa itu adalah Meninas Megalon Kemudian setelahnya kita bisa merasakan betapa tragisnya kondisi yang dialami Byakuya Di samping dirinya kalah telak Wakilnya yaitu Renji juga dibuat babak belur dan tak bisa berbuat apa-apa Demikian juga dengan adik iparnya yaitu Rukya Dia telah ditumbangkan oleh seorang Stan Ritter Kepiluan yang dirasakan Byakuya ini semakin dipertebal dengan hancurnya setengah zanpakuto miliknya Yang mana hal ini pun semakin memicu pertanda apakah kuciki Byakuya akan mati disini Kenpachi Zaraki vs 3 orang Stan Ritter Ini dia Shinigami Barbar Kenpachi Zaraki akhirnya menunjukkan taringnya Tidak tanggung-tanggung di hadapan Yuhava dan Yogram Dia menunjukkan bahwa dirinya telah mengalahkan 3 orang Stan Ritter sekaligus Mereka di antaranya yaitu Stan Ritter Key The Question Berenice Gabrielli Stan Ritter Air The Roar Jerome Gwisbat Dan terakhir Stan Ritter Ye The Yourself Loy Lloyd Disini akhirnya kita ditunjukkan pada sedikit flashback pertarungan Zaraki melawan ketiganya Dari mulai Jerome kita bisa melihat bagaimana dia berubah menjadi raksasa Disertai kemampuan suara ultrasonic yang mampu menghancurkan kepala para Shinigami tingkat rendah Zaraki berhasil mengalahkannya hanya dengan menebasnya menjadi dua Kemudian Berenice Gabrielli dia memiliki kemampuan untuk membuat lawan bingung dengan berbagai pertanyaan Zaraki berhasil mengalahkannya dengan menebas leher Berenice agar dia tidak bisa berbicara lagi Lalu yang terakhir Lloyd Lloyd dia memiliki kemampuan untuk dapat meniru fisik orang lain beserta kekuatannya Zaraki mengaku bahwa dirinya lebih kuat bila dibanding dengan orang yang menirunya Kemudian setelah menjelaskan bagaimana dia bisa mengalahkan ketika Stan Ritter Di hadapan Yuhava dan Yogram Zaraki menegaskan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk menantang bos dari para pemberontak ini Dengan sangat bersemangat dia kemudian meluncur ke arah Yuhava dan langsung memberikan serangan Terlihat serangan kuat yang dilancarkan Zaraki ini rupanya mampu ditahan oleh Yuhava hanya dengan satu tangan Yang mana bentrokan keras ini pun cukup menimbulkan satu ledakan di area pertarungan Kemudian Shin kembali beralih pada kondisi Ichigo Dia terlihat begitu frustasi dan terus-menerus melancarkan serangan Getsuga Tensho ke arah penjara Reishi Ada satu shot tambahan setelahnya yaitu diperlihatkannya kondisi anggota Divisi 12 Di depan pintu gerbang garganta mereka masih terus berusaha menyelidiki tentang hilangnya kontak beserta Reatsu Ichigo di dalam garganta Munculnya komandan Yamamoto di medan tempur Beralih ke tempat markas Divisi 9 Di sana kita ditunjukkan pada Shuhei Hisagi yang tengah babak belur akibat serangan dari Driscoll Bersi Lewat kemampuannya yang terus meningkat seiring banyaknya jumlah yang dia bunuh Saat itu Driscoll Bersi berniat akan melenyapkan nyawa Hisagi dengan tombak Reishi miliknya Dari sana semua adegan pun hampir sama dengan yang ada di manga Seperti kemunculan Yamamoto yang menghalau tombak Reishi Dikeluarkannya bankai koko Gonryo Rikyu oleh Driscoll Bersi Fakta bankai Chojiro yang belum pernah digunakan selama 2000 tahun Flashback masa lalu Yamamoto bersama Chojiro Serta asal-muasal Yamamoto mendapatkan julukan Genryousai Ada beberapa poin yang menarik disini Seperti bankai Chojiro yang berubah menjadi petir berwarna ungu di tangan Driscoll Bersi Padahal jika dilihat dari pemilik aslinya Bankainya ini berwarna kuning kemasan Menurutku pihak studio sengaja membedakan warna tersebut Untuk mengetahui mana bankai asli dan mana bankai curian Seperti yang terlihat dari bankai Byakuya yang dicuri Esnot Bankainya memiliki gradasi warna pink keunguan Kemudian pada flashbacknya di masa lalu Kita pun disajikan pada suasana elegan ketika bankai Chojiro dikeluarkan Dengan musik yang menggema ditambah aliran petir yang membuat langit menjadi gelap Menambah kesan bagi kita semua Bahwa bankai Chojiro ini layak disebut sebagai salah satu bankai terkuat Belum lagi di dalam flashbacknya ini Ada sedikit scene yang ditambahkan Yaitu perihal bagaimana bankai Chojiro bekerja Jika di manga hanya ditunjukkan Yamamoto yang terluka saja Tapi di animenya ini kita diperlihatkan bagaimana bankai Chojiro mampu melukai Yamamoto Serangannya pun cukup unik Layaknya seperti membuka tirai Chojiro akan menggesekan Zenpakutonya untuk mengumpulkan pilar petir di sekeliling Dimana nantinya Zenpakutonya yang telah diselimuti aura pilar petir tersebut Akan dapat dia hunuskan ke arah target layaknya sebuah tombak Bisa dibilang flashback yang disajikan disini Benar-benar sangat menunjukkan kebersamaan antara Yamamoto dan Chojiro Ada beberapa shot yang ditambahkan Dan itu pastinya memberikan kesan mendalam pada komandan Yamamoto Dimana saat ini dia tengah menunjukkan kemarahannya Pada orang yang telah membunuh Chojiro yaitu Driscoll Bersi Saking dalamnya perasaan yang saat ini dialami Yamamoto Ketika Bersi melayangkan serangan bankai padanya Dia sama sekali tidak bergeming Seolah ingin merasakan kekuatan bankai Chojiro untuk terakhir kalinya Dia tetap berdiri dan menerima serangan petir bankai tersebut Meski serangannya ini sangat kuat bahkan sampai merusak haori yang dikenakan Yamamoto nyatanya masih tetap berdiri Dia menyebut bahwa bankai Chojiro tidak selemah ini Dan kini dengan kemurkaan bagaikan gemuruh petir Tanpa ampun Yamamoto pun langsung melancarkan serangan api yang sangat kuat Terlihat saking panasnya api ini Dalam hitungan detik Driscoll Bersi seketika hangus Sampai-sampai tulangnya pun menjadi serpihan abu Bisa kita rasakan luapan api yang membara di area pertarungan Seolah menandakan bahwa saat ini sang komandan tengah diselimuti oleh kemarahan yang luar biasa Hal ini pun bisa dilihat dari ekspresi semua kapten yang terkejut ketika merasakan reatsunya Baik itu Rojiro, Mayuri, Kensei, Unohana, Ukitake, Soifon, Shinji, Hitsugaya, Komamura maupun Kyoraku Turut merasa senang atas kehadirannya Karena dengan turunnya sang komandan ke medan tempur Membuat harapan mereka untuk bisa mengalahkan para Quincy semakin menjadi besar Episode kelima ini pun kemudian ditutup dengan kebangkitan semangat para kapten Salah satunya seperti Shunshui Kyoraku Dia yang merasa tengah dimarahia oleh komandan Saat ini kembali bergairah dan bersiap menyerang robot menggunakan kemampuan shikainya Sebagai penutup episode kelima Poin munculnya komandan Yamamoto di medan tempur Tentu membuatku merinding Momen terbangnya Yamamoto di langit Terkesan seperti datangnya superhero yang menyelamatkan seseorang di saat-saat kritis Belum lagi dengan iringan musik yang menandakan adanya pertempuran hebat Semakin membuatku tidak sabar untuk melihat episode yang akan datang Dimana nanti sang komandan Yamamoto akan berhadapan melawan sang pemimpin musuh yaitu Yuhava Dan ada satu lagi yang menarik di episode kelima Yaitu terdapat kredit scene yang menunjukkan sebuah pengantar menuju pertarungan epic di episode 6 Disana diperlihatkan Zeraki telah babak belur oleh Yuhava Kemudian disusul dengan munculnya komandan Yamamoto di hadapan Yuhava Well teman-teman, mungkin sampai disini saja untuk ulasan di video kali ini Jika ada tanggapan atau ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lovers